Halo guys, kembali lagi di channel Gura Raji. Community Center merupakan bagian penting dari misi awal di Stardifali. Bangunan ini digambarkan sebagai tempat yang rusak, yang dulunya menjadi lokasi berkumpulnya warga desa untuk bersenang-senang dan menjalani hobi bersama. Misi ini terbuka setelah pemain tinggal di desa selama 5 hari. Pada pukul 8 pagi di hari yang cerah, pemain dapat menuju pusat kota untuk memicukat sindimana Mayor Lewis menjelaskan permasalahan bangunan tersebut. Community Center bersifat opsional, pemain dapat memilih untuk mengerjakan misi ini atau tidak. Alternatifnya adalah menjadi anggota Jujamar, jalur instan yang menggantikan perbaikan Community Center. Namun menyelesaikan misi Community Center memberikan banyak hal menarik dan bermanfaat bagi para pemain. Namun dalam mengerjakan tugas ini, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan para pemain yang belum memahami secara mendalam tentang permainan ini. Namun jangan khawatir ya guys, kali ini saya akan membahas seputar pertanyaan tentang Community Center di Stardifali. Oke langsung saja kita mulai ya teman-teman. Pertama, kapan misi Community Center dibuka? Community Center dibuka setelah pemain memasuki hari kelima tinggal di desa. Pada pukul 8 pagi di hari yang cerah, berjalanlah ke pusat kota melalui jalur kiri dari ladang. Pemain akan memicukat sindangan Mayor Lewis yang membuka misi Community Center dan menjelaskan permasalahannya. Kedua, bagaimana cara memahami jalur misi setelah cutscene? Setelah cutscene, masuklah ke Community Center dan pergilah ke ruangan dengan plate emas. Klik plate tersebut untuk melihat tulisan aneh. Setelah itu, pulanglah dan tunggu hingga esok hari. Cek otak surat untuk melihat pesan dari Wizard, lalu kunjungi rumahnya di hutan Cindersep. Di sana Wizard akan membantu menerjemahkan tulisan aneh di plate tersebut. Setelah itu, kembali ke Community Center untuk mulai mengerjakan misi. Ketiga, apakah ada batas waktu pengerjaan? Tidak ada batas waktu untuk menyelesaikan Community Center ya guys. Kamu bebas menyelesaikannya kapan saja kamu mau. Namun jika mengerjakannya terlalu lama, beberapa misi terkait dengan Community Center mungkin tidak akan terbuka. Meskipun begitu, mengerjakannya tetap bebas tanpa paksaan ya guys. Keempat, hadiah apa saja yang saya dapatkan jika menyelesaikan Community Center. Beberapa hadiah menarik akan diberikan. Antara lain, item acak dari setiap bundle yang diselesaikan. Kemudian, mendapatkan peningkatan otomatis hati warga desa, yaitu 1-2 hati. Serta upacara perayaan yang dihadiri oleh seluruh penduduk desa. Selain itu, Jujamart akan tutup dan Morris akan pergi dari desa. Kelima, apakah Community Center sulit dikerjakan? Community Center bisa sulit dikerjakan. Karena item-item yang dibutuhkan di setiap bundle berasal dari musim yang berbeda-beda. Dibutuhkan kerja keras dan strategi untuk melengkapi seluruh bundle tersebut. Pertanyaan ke-6 atau terakhir, bisakah saya tidak memilih untuk mengerjakan Community Center? Jawabannya bisa ya guys. Jika tidak ingin mengerjakan Community Center, pemain dapat menjadi anggota Jujamart. Dengan setuju menjadi anggota Jujamart, Community Center akan diubah menjadi gudangnya Jujamart. Misi lain tetap akan berjalan ya guys. Tetapi Community Center tidak lagi berfungsi seperti semula. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di video kali ini. Tetapi tetap kutu channelku untuk mendapatkan info menarik tentang games dari Bali. Thank you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!